Ada yang bolong, Pak. Oh, yang bolong? Ada sedikit yang bolong. Yang mana, Pak? Gimana oldahnya berapa kali di sini? Udah cukup sering, Pak. Udah sering? Iya. Udah cukup sering dipakai latihan oleh sepatu roda. Udah bagus? Udah. Kurangnya apa? Kurangnya aja. Kalau lebihnya nggak usah. Kurangnya ada yang bolong, Pak. Oh, yang bolong? Ada sedikit yang bolong. Yang mana? Di tengah. Di tengah? Di umumnya. Di sebelah mana? Di dekat jaris itu, Pak Pak. Oke. Terus apa lagi? Berlindung ya, protektor untuk ini ya. Tambah semangat, karena kemarin waktu perapon kan kita nggak pakai. Nggak latihan di track sama sekali. Jadi begitu dapet lapangan baru, lapangannya udah bagus, tambah semangat jadi kayak makin... Jadi kan ada patoan waktunya, jadi lebih baik. Halusnya beda banget, terus nge-gripnya, terus yang pasti yang di ijo-nya sih. Kalau yang kemarin kan ijo ini tuh tanah rumput-rumput gitu, jadi kita nggak bisa latihan teknik. Sedangkan sekarang ini ijo-nya bisa dibuat latihan teknik, karena buat roda butuh banget latihan teknik. Nah, sekarang kita akan coba agar nanti mereka bisa menjajal untuk yang indor. Seperti apa kira-kira kondisinya. Biasanya kan kayu, Pak, kayak nggak jujur. Iya, iya. Ini lebih mpo ya? Iya, Pak. Ini redang anti cedera, Pak. Oke. Levelnya. Levelnya ini sudah Vibas, kan, ya? Kalau, kalau Vibas, Pond, atau IBL, IBL, Pond, sudah bisa dengan ini. Biasanya di outdoor, jadi kalau sekarang kan dibangun baru, indoor, standar Vibas, jadi kayak alatnya lebih enak. Kalau saya rasa interasional sih, kemarinnya juga standar interasional, jadi kayak lapangannya juga enak. Jadi kayak semua yang dilatihkan sudah keluar sini. Soalnya kan lapangannya kalau nggak licin, sudah semua keluar skill-nya. Kalau licin kan kurang performa 100% gitu. Kemalian setelah habis timbangunan itu, kita sedotkan lumpurnya segini, Pak. Sekitar 50 cm lumpur di bawah. Kita lakukan treatment sekitar 2-3 minggu. Olang sudah kelihatan jenis. Ini dan selalunya ya perawatan untuk menjaga esat, pengisian air. Buat 3 minggu treatment-nya? 2-3 minggu untuk mengambil lumpur di bawah. Karena itu nggak bisa pakai mesin, harus manual. Kalau, di garis itu? Betul, dipakum pakai mesin diesel. Oke. Jadi kayak sejauh sawah. Jadi ini ada elektrik timing system, di mana kita langsung start. Waktu langsung keluar, segala macam. Nanti ada sound sped-nya di sana. Oh, ada sensornya? Siap. Jadi begitu dia start, langsung keluar. Jadi begitu dia lepas ini, langsung mencatat ya? Ya, waktu nanti di layar lumpur besok, lumpur-nya langsung keluar. Ini sama atapnya, Pak. Besok atapnya. Kan mau indoor. Oh, ini mau di-indoorkan? Oh, nanti ini. Tadi kurang semuanya. Oke. Nah, nanti yang terakhir. Setelah ini, step-by-gown-nya di-indoorkan. step-by-gown-nya di-indoorkan yang dipakar atasnya. Maka banyak yang panjang yang sudah disiapkan. Oke. Oke.